Intro Pasca terjadinya pergerakan tanah di Desa Mekar, Mulya, Kecamatan Lemah, Sugi, pemerintah Majalengka bersama unsur muspida dan dinas terkait, salurkan bantuan untuk para pengungsi dampak pergerakan tanah, berupa 27 paket sandang pangan, peralatan sekolah dan perlengkapan bayi yang diberikan kepada para pengungsi di tempat pengungsian. Sementara, dampak akibat bencana pergerakan tanah yang terjadi pada minggu malam mengakibatkan 19 rumah rusak parah yang dihuni oleh 25 kepala keluarga. Kini warga hanya bisa memanfaatkan sisa-sisa bangunan rumah yang ambruk, yang sekiranya masih dapat dipergunakan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Badan Geologi Bandung melakukan survei untuk melihat permukaan tanah dan pantauan dari udara mengenai bagaimana kemiringan, geologi, tanah daerah dan kondisi lahannya. Bupati Majalengka karena Sobahi mengatakan lokasi itu sudah tidak dapat dihuni lagi. Berdasarkan keterangan dari geologi ini tidak mungkin lagi bisa dihuni. Oleh karena langkah pertama kita adalah menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan jiwa dulu, jangan sampai terjadi ada korban, itu yang utama. Saya sudah diskusi dengan BPD dan Pak Samad Bukulu bagaimana menyelamatkan masyarakat di sini atau mengungsi kemana, tapi mereka sudah ada inisiatif mengungsi mandiri kepada saudara-saudaranya. Kemudian yang tidak punya saudara dekat, ya mungkin mereka akan ditampung nanti pada tempat tersendiri. Ternyata di sini Amruk, di sana Amruk, diuntungkan penghuni kakak saya semua di sana. Amruk? Amruk. Amruk total apa bagaimana, Bu? Kayong ibu, kemana kayong ibu? Punya rumah lagi. Kayong kaduh di bumi gitu. Iya, anak sekolah pulang ke rumah sendiri tidak ketentang seperti sekarang. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.